Menangat dari Tunggal Putra yang diraih oleh Simon Santoso memang sangat luar biasa dan sangat membanggakan banget ya domenya. Setuju sekali untuk lebih mengenal sosok Simon Santoso, Entertainment News telah menyiapkan tayangan berikut ini. Simon Santoso adalah pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah tanggal 29 Juli 1985. Simon sudah mencintai olahraga bulu tangkis sejak kecil. Karena ingin lebih serius dalam dunia bulu tangkis profesional, Simon pindah ke Jakarta dan berlatih di bawah PB Tangka sebelum kemudian direkrut oleh PBSI untuk berlatih di Pelatnas pada tahun 2002. Saat itu Indonesia sedang mengalami kesulitan pemain bulu tangkis yang akan meregenerasi pemain bulu tangkis sektor Tunggal Putra. Simon kemudian menjalani latihan keras hingga pada tahun 2003, ia sukses meraih gelar runner-up Singapore Satellite. Semenjak itulah, Simon sering dikirim oleh PBSI untuk mengikuti berbagai turnamen bulu tangkis internasional untuk menimba pengalaman. Rafael Sasha Tad, yang merupakan fotografer bulu tangkis yang sudah berpengalaman, melihat Simon sebagai pemain muda yang cerdas dan berbakat. Terutama setelah ia mampu mengalahkan pemain berpengalaman asal Denmark Petergate. Kemudian Sean Sengmo, diajang Hong Kong terbuka 2003. Kemenangan pertama Simon justru ia dapat saat berlaga di turnamen bulu tangkis bintang 4, pada saat di Vietnam Satellite 2005. Peningkatan prestasi Simon di turnamen bulu tangkis bintang 5 terjadi semenjak tahun 2006. Ia mampu menembus partai perempat final dalam beberapa laga. Pada ajang Swiss terbuka 2007, Simon membuat kejutan dengan menjadi finalis setelah berhasil melawati Wong Chung Han asal Malaysia, Ronald Susilo asal Singapura, dan Chen Yu asal China. Simon kemudian melaju melawan Lin, yang tidak melanjutkan pertandingan pada set kedua akibat sidera. Meskipun kemudian Simon harus kalah dari Chen Jin di laga final tersebut. Pada tahun-tahun selanjutnya, Simon menjadi lebih matang dalam hal permainan. Hal ini dibuktingkan dengan beberapa raihan prestasi sebagai juara Taiwan Open Super Series tahun 2008, Prime Medali Masi Games 2009 dan 2011, juara Denmark Open Super Series 2009, juara Chinese Taipei Grand Prix Gold 2009-2010, dan juara Jarum Indonesia Open Premier Super Series 2012. Selain di sektor tunggal, Simon Santoso juga menjadi pemain andalan dalam pertandingan bulu tangkis tim Indonesia. Dan tahun ini, kemenangan Simon dalam turnamen Singapore Open Super Series 2014 menjadi perhatian besar pecinta bulu tangkis tanah air, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana setelah usai pertandingan mengalahkan pembulu tangkis satu dunia Li Chong Wei, Presiden berbicara langsung kepada Simon lewat sambungan telpon.